Ada lagi brand baru yang nongol di Indonesia. Ini dia, Leagu M5+. Kalau sobat subscriber sangat lama, mungkin udah pernah lihat saya ngebahas merek yang satu ini. Karena ketika saya di Inggris, mereka niat ngirim device-nya ke saya karena memang mereka menyiapkan diri untuk datang ke Indonesia. Nggak disangka, ternyata saat ini berhasil juga. Dan inilah dia, Leagu M5+. Kalau sobat menilai smartphone ini terlihat membosankan, ya mungkin karena memang iya. Penampakan desainnya sudah sering banget kita lihat. Layar 5,5 inch, Full HD, 3 tombol kapasitif yang nggak bisa nyala dan yaudah kayak gitu aja. Meski bagian belakangnya kelihatan lumayan ganteng, tapi faktanya Leagu bukanlah yang pertama untuk ngasih penampakan seperti logam yang padahal plastik ini ya. Di sektor spesifikasinya, mungkin sobat udah siap buat nulis hashtag mending Xiaomi di kolom komentar. Ya, saya nggak bisa nyalain juga sih. Karena smartphone yang dibanderol dengan harga Rp 1,899 juta ini membawa prosesor Mediatek MT6737, RAM 2GB, memori internal 16GB, kamera 13MP, dan baterai 2500 mAh saja. Agak aneh sih karena kalau dipegang berasa bobotnya, untungnya masih bawa fingerprint sensor. Kalau nggak mah, abis dah. Terus gitu aja, nggak ada spesial-spesialnya? No, yang spesial adalah boxnya. Eh, bentar. Boxnya? Ya, di boxnya ada gambar palunya. Yang artinya Leagu membranding si M5 Plus ini sebagai smartphone tahan banting. Agak unik sih, karena biasanya smartphone yang bisa dibanting-banting itu penampakannya ya nggak kayak gini ya. Biasanya luarnya karet dan banyak pengamannya lah. Tapi apa iya beneran tahan banting? Mumpung HPnya bukan punya saya, mari kita tes. Oke, pertama. Mohon maaf ya kalau rame. Karena banyak anak-anak di sini ada bangunan juga. Oke, kita akan coba menguji kekuatan dari Leagu M5 Plus. Sip. Yang pertama kita coba tes scratch-nya dulu lah. Lucu-lucuan, ini pakai paku ya. Paku ukuran 7 atau puku ukuran berapa ya lupa? Mari kita mulai. Kayaknya sih udah kencang ya. Coba kalau gue pukul ke sini. Nancep sih. Keringeran kagak? Nggak. Aman, aman. Kayaknya juga nggak akan begitu ngaruh. Oke. Mari kita ke tes selanjutnya yaitu... Pak yang agak gedean. Kita gebuk ya. Satu, dua. Mampus. Lagi, lagi, lagi. Oke, mampus lagi. Satu, dua. Wah, masih aman. Lagi, lagi. Satu, dua. Kering yang gede. Ini dia. Pelan-pelan dulu lah. Aman, aman. Pasti aman. Harusnya sih kalau menurut gue segini. Eh, menurut saya udah ada ini. Udah ada retak kalau misalnya HP biasa. Nggak tahu sih. Nggak pernah juga sih ngelakuin HP biasa. Jadi, saya tarik komentar itu. Dan kalau misalnya, kalau ngeliat box-nya, katanya pakai Pak Lu aman. Wah. Langsung berubah begitu. Kalau dilihat sih ada... Ada lecet ada ya? Kalau dilihat lecetnya ada nih. Kalau coba kelihatan gak gak? Kalau ini sih kayak ada lecet. Iya, ada lecet dikit. Tapi dia gak bisa hilang tuh. Oke. Berarti ya... Dikebuk begituan bisa lecet ya. Seperti lecetnya kecil banget sih. Oke, mari kita lakukan. Apakah kita bisa menggunakan ini sebagai palu? Mari kita coba saja. Tepak ininya ya. Lihat ya. Bukan sulap, bukan sihir. Karena bukan punya gue. Saya yang gak pakai mikir. Asik. Hebat juga gue bisa bikin pantun. Oke, lanjut. Oke, copot. Bisa ya masuk ya. Tapi masuk lebih kencang. Kita lihat kondisi layarnya masih... Masih menyala dan masih... Bekerja dengan baik. Oke. Paku satu, no problem. Paku nomor dua. Ini kenapa dilihatin? Sini, sini. Masuk, masuk. Masuk kamera sini. Oke. Kita coba dengan paku yang lebih gede. Paku yang lebih gede. Kita coba. Halo, Mimo. Loh, kok lo Mimo? Kamu kan Mimo. Masih bisa nempel. Eh, copot dia. Oke, kita coba lagi. Kita mukul lagi. Saya lupa dikasih satu ini kayu. Kayu apaan gitu ya. Pokoknya buat bikin lemari lah. Paku yang paling besar. Ini kalau dilihat dulu ntar dulu. Sebelum paku yang besar kalau dilihat. Sebenarnya sih kayaknya sih ada deh. Ada apa nggak ya? Ntar saya lap air dulu dah. Nggak begitu kelihatan sih. Tapi kalau dirasa-rasa kayak nggak ada. Tapi ada noda yang nggak bisa hilang gitu. Nah, kita lanjut aja dah. Paku nomor tujuh katanya. Tuh, dua, tiga. Ya. Emang susah paku nomor tujuh. Berarti aku harus memberikan tekanan lebih keras lagi. Susah nemen ya? Coba kalau pakai palu. Bisa nggak sih pakai palu? Ya. Hah, pakai palu. Pakai palu bisa. Berarti harus kukulnya sekeras aku mukul pakai palu. Tapi susah juga sih, coy. Ah, udah. Kita coba lagi. Layan masih bekerja dengan baik. Oke. Gue agak bakat nukang banget dah. Well, intinya... ...kalian dapat lah ya maksudnya. Ini hape, tekbal. Ini hasil akhirnya. Ada sedikit... ...titik-titik gitu loh. Titik-titik lecet. Tapi memang sangat susah dilihat. Tapi ya intinya smartphone ini selamat lah. Luar biasa. Nah, apakah sobat tertarik? Smartphone ini akan tersedia mulai tanggal 20 Mei di konter smartphone konvensional. Sejauh ini saya belum dapat info akan muncul di e-commerce. Tapi ya nanti kalau ada saya taruh linknya aja di kolom deskripsi. Bagian software belum saya bahas karena sebenarnya ini adalah pre-production model ya sop. Belum final. Gak enak kalau dibahas sekarang. Takutnya malah ngasih impresi yang kurang tepat. Sekian aja video kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Moldy out. Sub indo by broth3rmax